Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74 aku akan membuat puding merah putih simak terus ya untuk video tutorialnya untuk bahan dan takarannya sudah aku tulis lengkap disini jadi aku bedakan menjadi bahan puding untuk kerucutnya dan juga bahan puding untuk bulatnya nah silahkan untuk kalian simak Intro Pertama aku akan membuat puding kerucutnya yaitu aku menggunakan air, gula pasir, pupuk nutricel tanpa warna, pupuk agar-agar tanpa warna, serta susu kental manis, juga warna merah cabai campur air, gula pasir, susu kental manis, pupuk agar-agar tanpa warna, juga pupuk nutricel tanpa warna lalu aduk lalu panaskan diatas api sedang lalu panaskan diatas api sedang jangan lupa untuk sering diaduk hingga mendidih siapkan loyang berbentuk kerucut yang sudah kita basahi dengan air matang lalu bawahnya kasih alas yaitu dengan gelas supaya loyang kerucutnya bisa berdiri ambil dengan gelas takar sebanyak kurang lebih 300 ml aku beri pewarna merah cabai dan aku campur dengan pewarna merah tua untuk merah tuanya satu tetes saja lalu tuang ke cetakan kerucut tunggu hingga setengah mengeras baru nanti akan kita tuang untuk puding yang berwarna putih ambil lagi puding yang berwarna putih sebanyak 300 ml tuang diatas puding berwarna merah tandanya setelah puding berwarna merah sudah tidak lengket di tangan maka puding putih siap untuk dituang diatasnya selagi menunggu puding kerucutnya mengeras kita akan siapkan untuk bahan puding bulat ada air gula pasir bubuk nutricial tanpa warna susu kental manis serta bubuk agar-agar tanpa warna campur air serta gula pasir bubuk nutricial tanpa warna agar-agar bubuk tanpa warna lalu juga susu kental manis tanpa warna lalu aduk rata dan siap untuk dipanaskan masak dengan menggunakan api sedang jenerung kecil hingga puding mendidih siapkan loyang berdiameter 16 cm yang sudah aku basahi juga dengan air matang ambil dengan gelas takar sebanyak kurang lebih 300 ml lalu tuang ke loyang biarkan hingga setengah keras baru nanti akan kita tuang puding merah diatasnya nah untuk puding merahnya juga sama ambil kurang lebih 300 ml lalu tambahkan pewarna merah cabe dan juga tambahkan pewarna merah tua tuang pelan-pelan diatas puding berwarna putih lalu diamkan lagi hingga setengah keras ambil kembali puding berwarna putih sebanyak 300 ml tuang diatas puding berwarna merah tuang diatas puding berwarna merah lalu diamkan hingga dingin bisa disimpan di kulkas selama 2-3 jam setelah aku simpan di kulkas selama 2 jam akan aku keluarkan dari loyangnya di sini akan aku pindah untuk alasnya supaya pudingnya tidak bergerak-gerak lalu sisihkan terlebih dahulu maaf ini kameranya tidak mau fokus lalu akan aku keluarkan puding kerucutnya dari loyang siapkan tusuk sate kecil dan kita pasang di tengahnya seperti ini ini tengah puding bulat lalu letakkan puding kerucutnya di bagian atasnya seperti ini supaya pudingnya lebih cantik akan aku kasih di pinggirannya dengan buah peach ini aku menggunakan buah peach yang kalengan ya untuk buahnya sesuaikan dengan selera kalian mungkin boleh stroberi atau jeruk silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing demikian tadi cara pembuatan puding tumpeng ala aku untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74 ini selamat mencoba buat sahabatku semua di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan membagikan resep cara pembuatan bulu kukus mekar tanpa menggunakan soda ataupun sprite dan bahannya pun gampang banget prosesnya juga sangat mudah seperti apa proses cara pembuatannya simak terus videonya sampai selesai oke kemudian aku akan mixer all-in-one ya semuanya ada satu butir telur kemudian satu sendok teh SP ini juga bisa diganti dengan menggunakan ovalet jadi fungsi ovalet TBM juga SP itu sama kemudian masukkan 180 gram gula pasir lalu setelah itu masukkan juga 200 gram tepung terigu 50 gram maizena kemudian santan sebanyak 250 ml jadi semuanya dicampur jadi satu lalu tambahkan juga dengan setengah sendok teh vanili ini aku menggunakan vanili cair ya boleh juga menggunakan vanili bubuk tambahkan di sini dengan susu bubuk sebanyak 3 sendok makan lalu setelah itu sisihkan untuk baking powder nanti memasukkannya setelah 7 menit di mixer ya kemudian ini di mixer semuanya hingga putih kental dan mengkilat kurang lebih waktunya 7 menit setelah 7 menit kemudian akan aku masukkan setengah sendok teh garam lalu mixer kembali sebentar setelah itu akan aku masukkan dengan baking powder untuk baking powdernya ini setengah sendok teh aja lalu mixer kembali selama 3 menit jadi total untuk memixernya ini selama 10 menit atau sesuaikan dengan mixer kalian masing-masing ya karena beda merek itu biasanya beda karakternya oke setelah selesai putih kental dan mengkilat seperti ini kemudian adonan akan aku bagi menjadi 2 bagian yang sama berat lalu setelah itu nanti untuk adonannya ini yang satu akan aku berikan pewarna merah disini aku menggunakan periksa ya pewarnanya jadi menggunakan periksa red vervet kalian bisa menggunakan pewarna merah apa aja nah kalau sudah diberi pewarna merah seperti ini pastikan untuk pengukusnya sudah harus kalian pamaskan apinya dan tunggu hingga airnya benar-benar mendidih ya dengan menggunakan api yang besar oke lalu kalau sudah seperti ini siapkan untuk cetakannya jadi disini aku menggunakan alas dari kulit pie kemudian aku alasi dengan menggunakan kertas untuk roti kukus ambil adonan putih terlebih dahulu atau bebas aja lalu masukkan selang seling meletakkannya tepat di bagian tengah masing-masing untuk peradonan itu satu sendok makan ya lakukan hingga penuh karena kan kita berharap nanti bisa mekar ke atas ya jadi jangan tiga perempat supaya polunya itu nanti hasilnya lebih gede atau lebih montok lakukan semuanya hingga selesai oke ini semuanya sudah masuk ke dalam cetakan kemudian akan aku tentu untuk di bagian permukaannya dengan menggunakan tusuk sate seperti ini dibuat motif bunga aja supaya nanti hasilnya cantik atau bisa juga dengan menggunakan tusuk gigi nah kalau sudah siap untuk kita kukus karena ini juga bertepatan dengan Agustus ya jadi aku membuatnya berwarna merah putih supaya sekalian memperingati hari 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia oke nah kalau sudah semuanya seperti ini akan aku kukus ya pastikan sekali lagi untuk pengukusnya airnya sudah benar-benar mendidih terlebih dahulu dengan menggunakan api yang besar nah ini akan aku kukus selama 20 menit untuk tutup pancinya jangan lupa diberi ala serbet nah untuk satu resep ini menjadi 17 cup ya jadi menjadi banyak cocok banget untuk ide jualan nah saatnya aku kukus selama 20 menit kalau sudah 20 menit hasilnya merekah sempurna seperti ini walaupun tanpa menggunakan soda maupun sprite ups jatuh nah sekarang aku akan kukus semuanya hingga selesai dulu ya baru nanti kalau sudah semuanya selesai dikukus dinginkan terlebih dahulu kemudian keluarkan dari cetakan loyangnya tapi jangan dikeluarkan dari kertasnya supaya bolunya tidak hancur kemana-mana nah ini aku selesaikan terlebih dahulu untuk mengukus semuanya oke semuanya sudah selesai dikukus dan semuanya merekah walaupun bahannya sederhana dan cara pembuatannya juga simple semuanya dimixer all in one jadi satu yang perlu kalian perhatikan yaitu cara memixernya itu harus lama kurang lebih waktunya tadi 7-10 menit ya jadi perhatikan cara memixernya sampai putih menggelat nah ini seperti ini hasilnya setelah semuanya matang kemudian aku akan coba satu supaya kalian bisa tahu ya seperti apa tekstur di bagian tengahnya jadi seperti ini sangat lembut banget walaupun dari bahan yang sederhana dan prosesnya pun sangat mudah kalian harus mencoba ini sangat cocok banget ya untuk ide jualan atau untuk snack harian keluarga dan kalau dibelah itu seperti ini tampilan di bagian tengahnya jadi ada motif garis-garis lengkungnya yang sangat cantik oke demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini cara pembuatan bolu kukus merekah tanpa spray dan soda bolu kukus merah putih mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah selamat mencoba sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan membuat puding merah putih dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus nanti nah ini prosesnya sangat gampang dan juga simpel seperti apa cara pembuatan dan juga bahan-bahannya simak terus videonya sampai selesai pertama aku akan membuat terlebih dahulu untuk puding merah putihnya jadi ini aku menggunakan 600 ml susu UHT kemudian tambahkan dengan 60 gram gula pasir lalu tambahkan dengan 1 sendok makan bubuk agar-agar pilih yang tanpa warna nah supaya nanti agar-agarnya itu kenyal aku akan tambahkan 3 per 4 sendok makan bubuk nutricel pilih yang tanpa warna juga kemudian aduk lalu masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih nah untuk memasaknya gunakan api yang sedang cenderung kecil lalu juga jangan lupa untuk sering diaduk supaya susunya tidak pecah masak hingga mendidih nah kalau sudah mendidih kemudian angkat lalu akan aku bagi menjadi 2 bagian yang sama berat masing-masing 300 ml dan juga siapkan loyang berukuran 7 x 20 cm yang sudah dibasahi dengan menggunakan air matang seperti ini kemudian tuang untuk yang berwarna putih lalu biarkan hingga setengah kaku bisa dibantu dengan menggunakan kipas angin ya supaya lebih cepat nah untuk sisanya yang 300 ml ini akan aku beri dengan pewarna merah jadi untuk pewarna merahnya ini bebas mau pakai yang perisa ataupun pewarna disini aku berikan perisa ya aku menggunakan perisa red velvet ini karena habis jadi aku sendok untuk mengambil perisanya kalau tidak ada perisa diganti aja dengan pewarna merah nah selagi menunggu untuk puding putihnya setengah kaku ini nanti kalau sudah dingin boleh dipanaskan lagi hingga mendidih baru dituang di atas puding putih oke sekarang aku akan tuang untuk puding merah di atas puding putih jadi pastikan untuk puding putih ini jika disentuh dengan jari sudah tidak nempel di ujung jari tandanya puding sudah siap menerima lapisan di atasnya nah untuk puding merahnya kalau sudah dingin boleh dipanaskan hingga mendidih kembali baru setelah mendidih dituang di atas puding putih seperti ini supaya bisa menempel sempurna ya supaya bisa menempel sempurna ya kalau nanti puding putihnya terlalu keras juga tidak akan menempel sempurna jadi pastikan setengah kaku oke kalau sudah puding merah dimasukkan lalu biarkan hingga mengeras bisa disimpan di kulkas kurang lebih 1 jam nah ini untuk pudingnya sudah mengeras ya aku diamkan di kulkas kurang lebih tadi 1 jam kemudian aku akan keluarkan dari cetakannya seperti ini lalu sisihkan terlebih dahulu disini kita akan buat puding hitamnya untuk melapisi semua permukaan daripada puding merah putihnya siapkan 800 ml air dan juga 120 gram gula pasir lalu 1 bungkus bubuk akar-akar pilih yang tanpa warna agar warna pudingnya ini hitam akan aku tambahkan 1 sendok makan bubuk jeli ini menggunakan rasa cincol lalu aduk hingga tercampur rata setelah itu masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih jangan lupa untuk sering diaduk ya nah kalau sudah mendidih kemudian siapkan cetakan ini lebih besar diameternya dari yang tadi lebarnya atau ukurannya yaitu 8 x 21 cm jadi tuang separoh separoh dari bagian puding cincol atau puding hitamnya kalau sudah akan aku masukkan untuk puding merah putih ini di tengahnya selagi masih panas ya nah seperti ini kemudian tuang semua sisa puding hitam hingga loyangnya ini penuh kalau sudah kemudian dinginkan atau tunggu hingga mengeras untuk pudingnya bisa didinginkan selama 1-2 jam oke kita tunggu dingin terlebih dahulu setelah dingin seperti ini kemudian akan aku keluarkan dari loyang nah kalau loyangnya ini dibasai terlebih dahulu dengan menggunakan air itu akan mudah ya saat mengeluarkan puding dari cetakannya seperti ini oke dan seperti ini untuk hasilnya lalu setelah itu puding ini akan aku potong-potong supaya terlihat ya di bagian dalamnya karena puding ini cantik kalau dipotong-potong oke sekarang aku akan potong dan seperti ini dan seperti ini untuk hasilnya tapi ini tadi bagian bawahnya kurang banyak ya untuk puding cinconya jadi saran dari aku masukkan tiga perempat bagian dulu ke loyang untuk puding cinconya atau puding hitamnya baru dimasukkan untuk puding merah putihnya oke seperti ini untuk hasil puding merah putih ala aku ini aku hanya sekedar share ya untuk membuat puding merah putih dalam rangka 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia mudah-mudahan bisa menginspirasi terima kasih sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang dan juga untuk resep ini perhatikan tipsnya ya supaya hasilnya itu bisa nempel sempurna per lapisannya oke demikian tadi saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan membuat resep kembali yaitu pie susu cantik ini juga bisa untuk ide jualan isian snack box nah seperti apa proses cara pembuatan dan bahan-bahannya simak terus video tutorialnya ini adalah bahan yang aku gunakan jadi bahan-bahannya aku bedakan menjadi dua ada bahan untuk kulit pie serta bahan untuk vela nah untuk perisa red velvet kalian bisa ganti dengan menggunakan pewarna merah aku akan siapkan terlebih dahulu bahan untuk kulit pie jadi disini aku menggunakan pewarna red velvet kalian bisa ganti dengan menggunakan pewarna merah tua lalu gula halus susu bubuk maizena tepung terigu margarin telur dan juga air jika dibutuhkan saja campur terlebih dahulu ada ada telur lalu juga ada gula halus susu bubuk dan aduk hingga tercampur rata lalu masukkan untuk perisa red velvet lalu aduk hingga tercampur rata lalu aduk hingga tercampur rata dan selanjutnya masukkan untuk bahan-bahan yang lain ada tepung terigu maizena serta margarin dan aduk hingga tercampur rata untuk penambahan air itu opsional saja jika dibutuhkan saja jika masih kering adonannya kalian bisa tambahkan 1-2 sendok air tapi jika sudah basah adonannya maka tidak perlu ditambahkan dengan menggunakan air nah lalu aduk-aduk hingga tercampur rata semua ya jadi untuk mengaduknya tidak usah sampai kalis hanya sampai tercampur rata saja nah ini sudah tercampur rata dan juga sudah tidak perlu lagi tambahan air jadi untuk airnya aku skip nah kalau sudah sisihkan terlebih dahulu dan diamkan kurang lebih 5 menitan nah selagi menunggu akan aku siapkan bahan untuk vla jadi disini ada tepung maizena gula pasir vanili bubuk susu kental manis telur dan juga air lalu campur semua bahan jadi satu dan aduk hingga tercampur rata setelah itu sisihkan terlebih dahulu selamat menikmati 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 Jadi ini cetakan pie standar Lalu ambil adonan kulit pie kurang lebih beratnya 30 gram Dan cetak di dalam cetakan seperti ini Pipihkan hingga tipis tapi jangan terlalu tipis ya Jadi cukupan saja hingga semuanya selesai Kalau sudah semuanya tercetak Lalu untuk bagian tengahnya akan aku tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu Supaya nanti tidak bergelembung ya untuk kulit pie-nya Nah selanjutnya untuk vla Adonan vla akan aku saring terlebih dahulu supaya halus saja tidak bergerindil Lalu tuang untuk adonan vla ke dalam kulit pie seperti ini Lakukan hingga semuanya selesai ya Jadi jangan terlalu penuh Kurang lebih 3 per 4 bagian daripada kulit pie Untuk membuat satu resep pie susu ini Aku mengeluarkan budget kurang lebih 15.000 rupiah Dan menjadi 20 cup 20 cup pie susu Nah ini bisa kalian jual dengan harga per bijinya 2.000 sampai 2.500 ya Jadi sesuaikan saja dengan Kota kalian masing-masing untuk harga jualnya Kalau sudah disini untuk oven sudah harus kalian nyalakan ya 10 menit sebelum adonan masuk Lalu oven dengan menggunakan oven tangkring Waktunya 30 menit api sedang cenderung kecil Kalau sudah lalu biarkan dingin terlebih dahulu Baru nanti akan kita keluarkan dari loyang pie-nya Kalau masih panas dikeluarkan dari loyang pie Cenderung nanti pie-nya akan pecah Nah kalau sudah dingin Lalu akan aku keluarkan dari loyang Kalau sudah dingin itu Untuk mengeluarkan dari loyangnya Sangat mudah ya Nah untuk kalian yang ingin dijual kembali Boleh dialasi dengan menggunakan Kertas roti yang warna-warni Atau mungkin juga bisa meletakkan di Wadah mica Bisa diisi 4 atau mungkin 6 Di dalam mica tersebut Atau mungkin juga bisa Untuk isian snack box Nah itu tadi ya Untuk pembuatan Pie susu red velvet Ini mungkin menjadi Inspirasi buat kalian Membuat pie susu dengan warna merah yang cantik Mudah-mudahan kalian semua di rumah Bisa mencoba resep aku ini Dan juga sukses Dan untuk kalian yang ingin menjual kembali Pie susu red velvet ini Aku doakan semoga laris manis Dan juga lancar untuk jualan kalian Untuk tips cara meng-oven pie susu ini Jangan terlalu panas untuk apinya Supaya tidak bergelembung Kalau bergelembung nanti hasilnya akan Mencekung seperti ini ya Untuk pie-nya Jadi gunakan api yang sedang Cenderung kecil saja Demikian tadi resep Pembuatan pie susu red velvet Dari aku Selamat mencoba Untuk sahabatku semua di rumah Sampai bertemu kembali Di resep-resep aku yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!